Peralih ke bocah korban penganiayaan yang mengalami luka di mata kanan akibat dicungkil orang tuanya menjadi menjalani operasi mata di rumah sakit umum daerah Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka robek 360 derajat pada matanya akibat penganiayaan yang dilakukan orang tua kandungnya. Diduga korban dianiaya orang tua kandung akibat ritual pesugihan. AP bocah enam tahun yang mengalami luka pada mata kanan akibat dianiaya ibu kandungnya ini dibawa ke ruang operasi rumah sakit umum daerah Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban harus menjalani operasi pada mata kanannya akibat luka robek 360 derajat pada bola matanya. Proses yang dilakukan dokter spesialis mata ini dilakukan selama kurang lebih satu jam untuk menjahit luka robek pada bola mata korban. Meskipun telah menjalani operasi, dokter rumah sakit hingga kini masih menunggu hasil lanjutan hingga mata AP kembali normal. Kornianya masih bagus, butuh tidak ada masalah. Yang bermasalah itu hanya bagian putih mata, kalau kita lihat ini namanya konjuntiva dan sekelera, itu 360 derajat robek, full robek. Nah, tapi setelah kita perbaiki tadi, bagian atas masih bisa dijahit 180 derajat, dikembalikan seperti sedia kalah, yang bagian bawah jaringannya sudah hilang. Sementara terkait kasus penganiayaan anak yang dilakukan orang tua kandung, Kementerian Sosial akan memberikan perhatian khusus dengan memberikan bantuan. Pihak Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk membantu pemulihan trauma korban. Selain itu, akan dilakukan pendataan untuk membantu penanganan rumah sakit. Dari Kabupaten Goswesi Selatan, Bukma, INews, Paporka.